Di atas kapal, Anda sudah pasti berurusan dengan pompa. Tidak mungkin tidak. Pompa air balas, pompa air tawar, pompa emergency air pump, pompa GS, pompa bilgis, pompa LO, dan lain sebagainya. Tidak mungkin Anda tidak berurusan dengan pompa ketika Anda di atas kapal. Tetapi sebelum Anda menggunakan pompa, Anda perlu memahami pompa apa itu. Serumit apapun, pompa di atas kapal, dan seluruh dunia saya rasa, itu tidak lewat, tidak keluar dari dua jenis pompa. Yang pertama, pompa centrifugal, yang kedua, positive displacement. Anda perlu memahami dua jenis pompa ini karena keduanya memiliki konsekuensi yang jauh berbeda. Beberapa hari yang lalu, seorang masini satu tidak mengerti konsekuensi dari gear pump. Sehingga, apa yang terjadi? Kru mesin mandi oli karena pipa pecah, karena dia menutup delivery valve dari gear pump. Itu ketidakpahaman akan pompa. Nah, di sini saya akan membahas mengenai centrifugal pump. Karena saya orang dek, sering pakai emergency power pump. Saya juga sering pakai balas pump. Sehingga penting sekali centrifugal pump itu dipahami oleh orang dek. Nah, begini. Ketika Anda menggunakan pompa balas, yang hampir 100% itu centrifugal pump, kemudian Anda menutup delivery valve, menutup full delivery valve, lalu pompa balas itu dihidupkan dalam keadaan delivery valve-nya tertutup, apa yang terjadi? Apakah pompa mengalami beban yang lebih tinggi, memerlukan power yang lebih tinggi, ataukah justru pompa mengalami beban yang lebih rendah? Mana yang lebih baik? Apakah menutup dari delivery valve sebelum men-start pompa, atau membuka dari delivery valve sebelum men-start pompa? Apa yang dialami pompa? Bebannya lebih tinggi atau lebih rendah? Saya akan bahas di sini. Saya kalau melihat ketidakberesan itu suka gatel, pengen ngomong. Wih, itu nggak bener loh, gitu. Karena gini loh, banyak orang yang pamer, pamer foto, pamer apa, salah, ternyata yang dipamerkannya itu salah. Maksud saya ini loh, sextant. Banyak sekali orang yang pamer berfoto dengan sextant, menembak matahari gitu, tapi fotonya salah, dan saya rasa itu konyol. Dia ingin menunjukkan identitas dirinya sebagai seorang navigator, dengan berpose menggunakan sextant, tapi penggunanya salah. Baiklah, banyak orang yang mengatakan barang ini sudah jadul tidak penting. Bagi saya sendiri, itu masih penting menurut saya. Tapi oke lah, dalam hal ini saya ikut itu tidak penting. Tapi kalau Anda ingin berpose, bergaya-gayaan dengan alat ini, jangan malu-maluin. Anda harus menggunakannya dengan benar. Banyak orang yang berpose dengan sextant seperti ini. Wow, keren. Menembak matahari kan dipamerin. Bahkan ada sebuah video promosi sebuah kampus, juga kalender sebuah kampus, yang memajang foto taruna dan menggunakan sextant seperti ini. Seolah-olah menembak matahari. Keren. Bukan keren, itu malu-maluin. Itu pertanda bahwa kualitas pendidikan di kampus itu menurun. Menyedihkan bagi saya. Menggunakan sextant yang benar, harus lurus begini, ke depan. Jadi ini mirror ini, yang ini, namanya itu horizontal mirror. Horizon mirror, artinya ini harus lurus ke horizon, bukan ke atas. Ingat itu, saya sudah jelaskan di video saya sebelumnya. Silahkan klik link yang dibawa di atas ini kayaknya. Atau di sini. Jangan lupa ya. Bahkan, kalau Anda berpikir lebih dalam tentang astronomi, sesungguhnya Anda itu tidak horizontal, tetapi sedikit turun. Karena apa? Karena ada koreksi tinggi mata, yang disebut dengan koreksi deep. Jangan salah ya. Oke, kembali ke pokok utama di video ini, mengenai pompa balas. Mari kita lanjutkan tentang pompa balas. Di sini, saya memiliki dua pengaturan pompa dan pipa. Ini yang pertama, dan ini yang kedua. Keduanya persis sama. Bedanya, yang kedua, saya tutup delivery valve-nya, seperti ini, tutup full. Sehingga setup yang pertama, delivery valve dibuka full. Setup kedua, delivery valve ditutup full. Kemudian, dua-duanya, di-start pompanya. Apa yang terjadi? Setup pertama, ada flow. Yes. Pasti air mengalir keluar, karena valve tidak ditutup. Setup kedua, flow-nya no. Tidak ada keluar air, karena valve-nya ditutup. Pertanyaannya, mana yang lebih baik buat pompa? Apakah setup pertama, atau setup kedua? Pompa mana yang mengalami beban yang lebih tinggi, sehingga memerlukan power yang lebih tinggi? Coba Anda pilih dulu salah satu. Saya hitung sampai lima. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Barangkali Anda berpikir nomor dua. Mengapa? Karena ketika valve-nya ditutup, maka pompa harus mendorong lebih kuat, sehingga tekanannya tinggi, dan pompa memerlukan power yang lebih tinggi, memiliki beban yang lebih tinggi. Itu pendapat yang normal, dan masuk akal sederhana. Masuk akal, ya. Masuk akal. Tapi, Anda salah. Anda salah. Saya katakan, saya tidak bercanda. Itu salah. Pompa yang kedua, justru mengalami beban, dan memerlukan power yang lebih rendah. Mengapa bisa terjadi? Saya beri contoh di sini. Ini adalah contoh empiris hasil percobaan. Semua pompa seperti ini. Pompa centrifugal. Nah, ini adalah grafik performance dari sebuah pompa balas. Anda perhatikan di sini, di kolom yang vertikal. Saya warnai kuning dan merah. Ini adalah motor output. Satuannya kilowatt. Artinya, power yang diperlukan oleh motor. Dari 0 sampai 100 dalam hal ini, contohnya. Kemudian, poros horizontal. Dari 0 sampai 800. 0 kecil, 800 ke kanan semakin besar. Ini adalah kapasitas dari pompa. Kapasiti meter kubik per awar. Artinya, kecepatan flow alirannya. Aliran airnya itu, kalau 0 kecil, tidak ada. Semakin ke kanan, semakin besar. Perhatikan di sini, grafik SW. Sorry, grafik SKW. Semakin ke kanan, artinya, aliran airnya semakin kencang, maka kilowattnya semakin tinggi. Lihat. Ketika aliran airnya 0, ditutup delivery valve-nya, maka dia hanya memerlukan kilowatt sekitar berapa ya ini? 20 lah. Sekitar 20 kilowatt. Tetapi ketika dipuka valve-nya, alirannya semakin kencang, katakanlah mencapai maksimal 600. Maka dia memerlukan sampai 50 kilowatt. Artinya, bebannya lebih tinggi. Power yang diperlukan lebih tinggi. Ketika delivery valve-nya ditutup, dia hanya memerlukan power sekitar 40%. Ini normal. Semua pembalas atau centrifugal pump, ketika delivery valve-nya ditutup full, dia hanya memerlukan power sekitar 30-40%. Kok bisa ya? Tidak masuk akal. Baik, saya akan jelaskan di sini untuk memahami sehingga Anda mengerti secara logis. Anda tidak perlu menjadi masinis untuk memahami ini. Tapi, kalau ada masinis yang belum memahami, welcome, kita belajar bersama-sama. Oke, untuk memahami itu, saya berikan contoh di sini anak kecil ya. Saya senang main ice skating seperti dia. Saya main sped roda, main juga ice skating. Nah, ketika saya main ice skating seperti anak kecil ini, pertama, saya memerlukan kekuatan untuk mendorong badan saya. tetapi, ketika badan saya telah maju di atas es, saya tidak perlu tenaga lagi untuk tetap melaju. Saya akan tetap melaju seperti itu tanpa mengeluarkan tenaga sama sekali. Logis kan? Oke. Apa kaitannya dengan pompa? Baik. Perhatikan pompa di sini. Ketika pompa ini saya hidupkan, yang terjadi adalah seperti ini. Air keluar, didorong oleh impeller, dilempar oleh impeller, dan diteruskan ke volute chamber, kemudian keluar dari pipa, mengalir terus, seperti ini. Ketika saya delivery pump-nya saya tutup, seperti ini. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah seperti ini. Air hanya berputar-putar di dalam volute chamber. Artinya apa? Tidak ada air yang keluar dari sistem itu. Dia hanya berputar-putar di sana dengan kecepatan yang sama. Sama. Seperti si anak kecil tadi, ketika main air skating, sudah maju, kecepatannya sama, dia tidak membutuhkan tenaga lagi. Maka ketika air berputar di situ, tidak ada tenaga yang perlukan. Oke. Kita bahas secara matematis dan secara fisika. Apa itu power? Power dalam satuan watt atau kilowatt, itu adalah voltase dikali I atau arus. Tapi, power juga dieksprisikan dengan torque x RPM. Nah, pompa sentrifugal, khususnya pompa balas, itu RPM-nya selalu tetap. Kita tidak bisa mengejas RPM, mempercepat, memperlambat. Biasanya tidak bisa. Sehingga RPM itu tetap. Oke, saya tidak berkepentingan dengan RPM, saya hanya berkepentingan dengan torque atau torsi. Apa itu torsi? Torsi itu rumusnya adalah force x radius. Radius, itu tidak berubah di sini. Karena apa? Ukuran pompa sama, ukuran pipa sama, shaft-nya juga sama, impeller-nya juga sama, tidak berubah. Sehingga kita tidak berkepentingan dengan radius di sini. Untuk mengerti itu. Maka kita hanya berkepentingan dengan force. Apa itu force? Force itu adalah M kali A. Ini rumus Newton, hukum Newton pertama. M adalah masa, di mana masa di sini tetap tidak berubah, karena tidak terdapat penambahan air dalam volute chamber. Dia tetapkan ditutup. Dan juga air tidak bisa dikompresikan. Seperti itu. Ada kompresi, tapi bisa diabaikan. Yang kedua, A. A adalah percepatan. Percepatan di sini 0. Kenapa 0? Karena tidak terdapat perubahan kecepatan air di dalam volute chamber. Air di dalam volute chamber berputar dengan kecepatan yang sama, tidak bertambah kecepatan, artinya tidak ada percepatan. Artinya tidak ada percepatan, sama dengan 0. Ketika percepatan itu 0, maka power diambil dari rumus di atas tadi, itu power sama dengan M kali A kali R kali RPM. Berapapun nilai M, R dan RPM, kalau A nya 0, power pasti 0. Jadi sesungguhnya, ketika delivery valve itu ditutup dari sebuah pompa balas, pompa centrifugal, maka dia powernya 0. Dia tidak memerlukan power sama sekali. Kilowattnya 0. Tapi kok kenapa? Tadi itu masih memerlukan sekitar 40% dari kilowatt. Karena, Anda ingat anak kecil tadi? Yang sedang main ice skate? Dia melaju, lama-lama dia akan berhenti. Kenapa? Karena ada gaya gesek antara sepatunya dengan es. Gaya gesek itulah yang menghentikan anak itu. Dia berhenti secara perlahan, artinya kecepatannya berkurang secara perlahan, artinya ada perlambatan. Kelawanan dari perlambatan adalah percepatan. Begitu juga di dalam volute chamber, ketika air berputar-putar di dalam volute chamber, terdapat gesekan antara air dengan dinding volute chamber. Nah, gaya gesek ini adalah merupakan perlambatan. Karena air bergerak tetap, kecepatannya tetap, padahal ada perlambatan, berarti perlambatan tadi dilawan oleh percepatan yang dilakukan oleh pompa. Karena ada percepatan yang dilakukan oleh pompa, maka, karena ada percepatan, ada masa, maka ada force. Ada force, ada RPM, ada radius, maka ada torque. Ada torque, ada RPM, maka ada power. Jadi, dikarenakan ada friction, ataupun gesekan antara air, itu diperlukan power sekitar 30% atau 40%. Seandainya tidak terdapat gesekan, misalnya, liquid yang sempurna, maka tidak ada power yang diperlukan ketika air berputar di volute chamber. Karena ada friction, maka power diperlukan. Nah, oleh karena itu, men-start pompa dalam keadaan delivery pump itu tertutup, itu bagus untuk pompa. Untuk apa? Untuk mencegah loncatan power yang tinggi. Jika Anda membuka valve full sebelum men-start pompa, kemudian pompa dihidupkan, maka akan terjadi loncatan beban yang sekaligus. Kilowattnya langsung naik, push, gitu. Mungkin load generatornya tidak bagus. Saya kurang ngerti generator. Nanti saya belajar. Akan tetapi, jangan lama-lama Anda menutup dari valve. Jangan terlalu lama. Dia digunakan hanya untuk mencegah water hammering, mencegah kapitasi, dan juga water surging, ya sama, dan juga satu lagi apa yang kemarin saya bahas itu, mencegah back pressure. Ya, sorry, saya lupa. Untuk mencegah itu, Anda perlu tutup, tapi tidak terlalu lama. Karena kalau terlalu lama, pompa akan panas. Mengapa panas? Tadi saya bilang ada gesekan antara air dengan dinding volute chamber. Sehingga pompa panas, masinis, marah, dan Anda bisa di jotos. Saya harap Anda mengerti, mendapatkan pengetahuan yang baru atau paling tidak refresh. Mengingatkan Anda kembali. Jika Anda merasa ini bermanfaat, dan mendapatkan ilmu dari video ini, Anda harus membantu saya untuk membagikan ilmu, like and subscribe, dan share. Terima kasih. Sampai jumpa. jangan kemana-mana. Saya akan tetap di sini memberikan bahasan-bahasan yang menarik dan Anda akan temukan suatu saat ketika Anda bekerja di atas kapal. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.